Intro Halo Hilafers, selamat datang kembali di channel Fantoistik Di video kali ini, Fantoistik akan ngasih kisih-kisih lagi mainan apa aja yang akan kita review ke depannya Fantoistik akan review mainan dari seri Timebokan 24 lagi Dan ini juga paket dari Jepang lagi Ternyata Mekabuton manggil temen-temennya Ini tuh docking unitnya dari Mekabuton, jadi bisa digabung sama Mekabutonnya Yuk kita lihat satu-satu, disini ada Sasomobile Sama kayak Mekabuton, di bagian kiri atasnya ada logo Timebokan 24 Di bagian atasnya ada nomor si Sasomobile ini, yaitu B17 Disini namanya Sasomobile, agak ketutup sama foto figurnya di bagian atas Ini dari animasinya gabungan antara Mekabuton dan si Sasomobile Di bagian belakang ada product shotnya, Sasomobile, ada fitur suara juga Ini keterangannya Sasomobile digabung sama Mekabuton, jadi gini kayak gajah gitu Dan sisanya tulisan Jepang Lalu ada Hachibun, ini bentuknya lebah, tapi dia punya baling-baling di atasnya, keren banget Disini nomor docking unitnya B05, Hachibun ini lebih ketutup daripada Sasomobile namanya Dan ini gabungannya Sama di belakang juga kayak Sasomobile, ada product shotnya, fitur suaranya, dan gabungannya Satu lagi, kita punya Catonbow Nomornya B04, Catonbow ketutup sama sayapnya Disini hasil gabungannya Di bagian depan gambarnya Di belakang product shotnya Dan ini kayak pemain baseball gitu Jadi masing-masing docking unit ini punya karakter yang beda-beda Ini kayak bajak laut gitu, ini ngebentuk gajah, dan ini ngebentuk pemain baseball Nanti akan kita review satu per satu Cara gabungnya sama Mekabuton, sama fitur suaranya Karena masing-masing docking unit ini punya suara yang beda-beda Oke, segitu aja video kisih-kisihnya Terima kasih buat yang udah nonton Ditunggu video berikutnya